Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri memimpin rapat koordinasi persiapan revalidasi CPU GGP tahun 2022. Rakor dilaksanakan di ruang rapat Girl Park Information Center atau GIC Citepus, Rabu 6 April 2022. Wabuk mengatakan rakor revalidasi tersebut untuk mengevaluasi penataan kawasan objek wisata UNESCO Global Geopark, terutama perawatan fasilitas yang berada di kawasan tersebut. Menurut Wabuk, sarana yang harus diperbaiki diantaranya gerbang masuk kawasan objek wisata, pengaspalan akses jalan, penataan tanaman, infrastruktur, dan sarana kebersihan. Wabuk berharap semua berkomitmen dalam hal-hal yang menyangkut sertifikat UNESCO Global Geopark. Sebelumnya, Ketua Harian BPCPU GGP Kabupaten Sukabumi, Dodi Somantri, menambahkan rakor tersebut untuk membahas persiapan revalidasi CPU GGP tahun 2022 oleh UNESCO, agar Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu kembali menyendang pengakuan UNESCO dan mempertahankan status UNESCO Global Geopark. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.